Konferensi Meja Bundar KMB diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga tanggal 2 November 1949. Kegagalan Belanda dalam meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan karena adanya kecaman dari dunia internasional melatar belakangi konferensi Meja Bundar atau biasa disingkat dengan KMB. Apa sih tujuan KMB? Tujuan KMB untuk menyelesaikan persengkitaan antara Indonesia dengan Belanda. Selain itu, KMB untuk mencapai kesepakatan antara para peserta tentang patacara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat pada negara Indonesia Serikat sesuai dengan ketentuan. Beberapa tokoh yang hadir dalam KMB ini, antara lain Dr. Randis Mohamad Hatta sebagai delegasi dari Indonesia. Ketua KMB yaitu William Dress. William Dress ini adalah Perdana Menteri Belanda. Selanjutnya, dari PHO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Sedangkan dari Unci sebagai mediator dipimpin oleh Chris Clay. Dan, delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marten. Beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam KMB terutama yaitu pada soal Uni Indonesia Belanda dan soal Tang. Pada soal Uni Indonesia Belanda, ya Indonesia menghendaki agar sifatnya hanya sebagai kerjasama yang bebas tanpa ada organisasi permanen. Sedangkan Belanda menghendaki kerjasama yang lebih luas dengan organisasi permanen yang mengikat. Pada soal utang, pihak Indonesia hanya mengakui utang-utang India Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sedangkan Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua utang India Belanda sampai penyelidikan. Keputusan KMB pada tanggal 2 November tahun 1949. Hasilnya yaitu, Pertama, Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, masalah irian barat akan diselesaikan satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Tiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat longgar dan diketuai oleh Ratu Belanda. Empat, RIS harus membayar utang-utang India Belanda sampai pengakuan kedaulatan. Yang kelima, pembentukan Angkatan Perang RIS atau biasa disingkat dengan AFRIS dengan TNI sebagai intinya. Itulah beberapa keputusan dari KMB pada tanggal 2 November tahun 1945. Oh iya, apakah ada dampak dari keputusan KMB? Pastinya ada dampak negatif dan dampak positif bagi Indonesia. Apa saja dampak negatifnya? Dampak negatifnya yaitu, Rian Barat belum bisa diserahkan kepada RIS. Yang kedua, Tentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tiga, Secara tidak langsung, Indonesia masih belum terlepas dari Belanda. Selain itu, Utang Indonesia bertambah karena harus membayar utang Belanda. Lalu, apa dampak positifnya? Dampak positifnya yaitu, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. Yang ketiga, Indonesia dapat menjalankan pemerintahannya tanpa ada hambatan Belanda. Empat, Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan akan diserahkan kepada RIS. Selain itu, Tentara Kerajaan Belanda segera mungkin ditarik mundur. Sedangkan Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan. Para anggotanya yang diperlukan akan dimaksudkan dalam kesatuan TNI. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Dr. William Dres, dan Mr. A. M. J. Sasen. Sedangkan delegasi Indonesia oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sultan Hamengku Buwono dan wakil tertinggi makota J. Loving menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda, maka Indonesia berubah bentuk negaranya menjadi negara serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat, atau disingkat RIS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!